Halo semuanya, kembali lagi di channel youtube aku Idapar Jadi di video hari ini, aku mau buat video tutorial seperti biasa Jadi aku tuh mau buatin video requestan dari komentar di youtube aku Yaitu ada yang komen at Sineame, cara menyematkan keranjang kuning gimana kak? Sebenernya sih aku udah bikin beberapa video, cuman aku mau bikin lagi Supaya bisa menjawab komentar atau permintaan Sineame ini Langsung aja ke videonya, jadi pertama aku tuh pengen banget mempromosikan setrikaan uap guys Jadi itu setrika uap ini tuh banyak banget ya, sebenernya dipromosikan di tiktok ataupun di shopee Aku udah save di apa namanya, di pinterest aku Jadi setrikaannya tuh bentuk kayak gini Nah setrikaannya tuh kayak bentuk gini, tuh ini tuh simple banget dan bisa dibawa kemana-mana gitu loh Karena lebih mungil aja gitu dan aku bakalan langsung promosiin di tiktok Nah buat temen-temen, aku tuh biasanya promosiinnya pakai video cina kayak gini Tapi kalian gak usah khawatir, ini tuh aman guys Jadi aku downloadnya bukan dari konten kreator Indonesia Jadi aku downloadnya dari homelight Jadi tuh kayak konten luar gitu lah pokoknya Dan buat temen-temen juga kalau misalkan mau ambil video cina di pinterest Itu pilih aja konten punya orang luar karena banyak banget disini gitu Ya kalau misalkan konten original yang dibuat orang Indonesia Ya itu jangan, soalnya nanti bisa kena tegor aja gitu sama yang punya video gitu Atau takutnya kena copyright juga gitu Nah oke langsung aja kita download videonya Jadi download videonya nanti downloadnya di chrome Gak bisa langsung di aplikasi pinterestnya Jadi disini ada titik tiga Kemudian kalian salin tautan Nah saat tautannya udah disalin langsung aja menuju web atau menuju chrome Baru deh kalian masukin download video pinterest Terus kalian pilih nih yang paling awal yang ada E warna kuning Itu klik aja nanti bakalan muncul kayak gini Terus di kotak ini kalian tinggal tempel aja tautan yang tadi udah disalin Terus klik download Ini tuh bener-bener mudah banget untuk download video video cina disini gitu Karena disini gak banyak iklan-iklan yang bikin ribet gitu loh kalau mau download Nanti kalau udah muncul videonya nih Muncul video kayak gini tinggal di tap aja Setelah itu muncul juga titik tiga Diklik aja baru deh di download Nah ini adalah cara download di pinterest Ini tuh super simple banget Aku juga kayak apa ya Jadi tuh downloadnya gak bikin ribet Misalnya ikuti iklan ini itu Enggak ini langsung klik aja download Dan langsung jadi deh Ini adalah hasil downloadannya Dan videonya tuh gak pecah sama sekali guys Jadi tuh bener-bener kayak video Ini walaupun re-upload tapi gak pecah Jadi rekomen banget kalau misalkan kalian mau ambil video cina di pinterest gitu Videonya udah ada Nanti kita tinggal ganti backzone-nya aja Dengan backzone yang lagi hits atau yang lagi up di tiktok Setelah video oke Kemudian kita masuk dulu ke tiktok Kita bakalan langsung aja upload untuk videonya Klik tambah plus Sebenernya sih kayak upload Jadi tuh kayak upload seperti biasa Kita unggah Nah ini adalah video yang tadi Karena ini ada suara asli Jadi aku mau tambahin suara yang lagi hits Dan lagi up juga di tiktok Kemudian klik centang Nah ini kan suaranya masih bentrok ya Dengan suara pembawa atau suara asli bawaan video ini Tinggal klik aja nih Ini suara aslinya dikecilin Terus penambah suaranya dibesarin Jadi nanti suara bawaannya tuh hilang Terus yang muncul cuma suara asli doang Oke ini udah ya Suara udah oke Kemudian video juga udah oke Langsung aja klik berikutnya Nah pilih sampul dulu ya Supaya tuh lebih menarik aja gitu Dan rata-rata video aku ada sampul semuanya Jadi aku bakalan nulis sampul juga Setrika mini portable Oke ini udah beres Klik aja selesai Kemudian simpan Nah setelah sampul Untuk sampul Sorry aku belum jelasin ya Kalau misalkan untuk sampul Ini tuh sebenernya banyak banget macemnya Kalian bisa pilih aja Apa namanya Bentuknya yang seperti apa Cuman menurut aku Kalau misalkan Kalian udah pilih sampul Samain aja guys Semuanya sampulnya Jangan beda-beda Supaya lebih rapih aja Nanti kalau ada di tiktok kalian Atau di vite kalian Nah setelah sampul Baru deh masukin deskripsi Atau caption Setrika mini portable Yang harus kalian punya Sudah Sudah kemudian klik keranjang kuning Setelah itu kalian harus ngisi tagar juga Nih ini tagar juga penting banget ya Jadi wajib isi ya guys Terus kalian masukin deh Nama benda yang kalian promosiin Nah tagar udah Caption udah Sampul udah Baru nih Yang paling penting Tambah tautan Ini adalah fungsinya Kita masukin keranjang kuning Klik aja Pilih produk Karena ini kan di etalase Aku belum ada setrika sama sekali nih Makanya aku mau tambah Lebih banyak produk Pilih afiliasi Terus disini Di kolom search Kalian bisa search Setrika uap mini Atau misalkan sesuai kebutuhan ya Terus Nah ini adalah setrika Yang paling mirip banget ya Yang warna pink ini Tambah Karena aku biasanya Masukin keranjang kuning tuh 4 Aku bakalan masukin lagi Fungsinya sih sebenernya Supaya kalau ada satu produk abis Bisa cari produk yang lain Maksudnya Yang lain bisa tersedia terus Di keranjang gitu Tambah lagi Dan aku juga nambahin Beberapa produk yang berbeda ya guys Dengan harganya juga berbeda-beda Supaya bisa Jadi Apa ya Kayak Perbandingan aja Orang kalau misalkan Klik keranjang kuning kita Supaya dia bisa milih Harga yang berapa Kemudian Misalkan Bentuknya seperti apa gitu Nih kalau ada Remove-Remove Kayak gini Kalian Tinggal Hapus aja Untuk Apa namanya Nama produknya Baru deh tambahkan lagi Itu sebenernya kayak cuman Apa namanya Bisa Dibenerin Gitu loh Kita tambah lagi Satu lagi ya Untuk keranjang kuningnya Tadi aku udah masukin Yang warna pink ya Setelahnya udah Terus yang warna hijau juga udah Kita scroll ke bawah Ini kayaknya nih Terjualnya banyak juga nih Yang harganya 69 ribu Oke Aku udah masukin Empat keranjang kuning Kita langsung aja Posting Dan tunggu dulu Sampai muncul Nah video diunggah ke tiktok Kita masuk ke profil dulu ya Jadi kita lihat Nah ini dia Nah video udah oke Dan kalian bisa lihat ya Disini ada keterangan Setrika mini portable Yang harus kalian punya Klik keranjang kuning Disini ada lihat produk Ada empat Kita klik aja Jadi guys Ini adalah produk Yang aku masukin Ke keranjang kuning Kalian bisa lihat Harganya Bervariasi banget Dari mulai Harga 69 ribu Sampai yang mahal 130 ribu Ada Dan disini juga ada Bentuk yang berbeda ya Yang warna pink Yang warna hijau Dan ini yang harga 69 ribu Itu bentuknya kayak oval gitu loh Beda sama yang Bentuk-bentuk yang lain Jadi aku masukin Berbeda-beda ya Kalian juga harus kayak gitu Jadi kalau misalkan Mau masukin produk Bisa lebih dari satu Dengan bentuk yang berbeda-beda Seperti itu Itu tips dari aku ya Kalau misalkan Mau masukin keranjang kuning Dan selain itu juga Nanti kalau misalkan Ada salah satu produk Yang habis Itu kan biasanya Tidak muncul Jadi biar produk Yang masih ready Itu bakalan muncul Gitu Nah seperti itu ya Cara menautkan Keranjang kuning Untuk promosi TikTok affiliate Oke teman-teman Itu dia ya video dari aku Semoga video yang aku share Bisa bermanfaat Buat kalian semua Jangan lupa ya Like, comment, subscribe Di video channel youtube aku Dan see you all the next video Bye bye